Lembah Tiga Malaikat Jilid Empat Pangcu Kami Kau dari perkumpulan Liji Pang, perkumpulan putri-putri bisik pemuda itu. Benar. Dari mana Pangcu kalian bisa tahu kalau aku akan datang kemari? Ia tidak tahu, tapi sejak beberapa bulan berselang Buddha mendapat perintah rahasia untuk memperhatikan buyung Kongcu, apabila kau mendapat bahaya maka Buddha harus berusaha untuk memberi pertolongan. Kalau begitu, Nona juga menyelundup ke dalam Sam Sengbun sebagai metu-metu Chiu Peng segera mengangguk. Buddha sudah lima tahun bercokol di tempat ini, bahkan mendapat kepercayaan penuh dari Nona Im, seandainya bukan menghadapi urusan penting, Pangcu tidak memperkenankan Buddha untuk mencapurinya. Daripada rahasiaku ketahuan, Nona mempunyai bukti apa yang menunjukkan bahwa kau benar-benar anggota perkumpulan Liji Pang, tanya Tong Tian Hong. Bagian kelima Ia berkumpul di dalam perkumpulan tidak rendah, kenapa belum pernah berjumpa dengan Pangcu? Ehem, bagaimana wajah Pangcu kalian? Chiu Peng segera tersenyum. Ia sebentar jelek sebentar cantik, wajahnya susah diikuti. Buyung Kongcu bertanya begini kepadaku, apakah kau pernah berjumpa dengan Pangcu kami? Ia berpikir dalam hati. Betul, aku memang pernah bersuah dengan Pangcu kalian. Apa saja yang pernah Pangcu bicarakan dengan mutanya Chiu Peng tersenyum. Dia mengajarkan kepadaku agar mau bekerja sama dengannya, tapi aku belum menyanggupinya. Chiu Peng termenung sejenak, kemudian katanya sambil tertawa. Aku tak dapat berdiam terlalu lama di sini, semoga kalian berdua baik-baik menjaga diri, Buddha akan pergi dulu. Seusai berkata dia lantas membalikan badan dan beranjak meninggalkan tempat itu. Dengan termangu-mangu Buyung Im Seng dan Tian Hang memperhatikan bayangan punggung Chiu Peng hingga lenyap dari pandangan matu jauh di depan sana. Tong Tian Hang segera berbisik kepada Buyung Im Seng. Saudara Buyung, bisa dipercayakah orang itu? Apa yang dikatakannya memang benar semua, aku rasa tak mungkin ada persoalan. Kalau orang tidak memikir jauh ke depan tentu ada kesedihan di depan mata, jika budak itu menipu kita sehingga membocorkan rahasia kita berdua, apa yang saudara Buyung siap lakukan? Bila keadaan terlalu mendesak, terpaksa aku akan bertarung melawan mereka, benar. Kita boleh menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan kantor cabang mereka dan melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Baik. Sampai waktunya kita boleh menghadapi menuruti situasi waktu itu, setelah merundingkan karya paling baik untuk mengatasi keadaan, perasaan mereka berdua malah menjadi lega, maka mereka pun memejamkan matu untuk mengatur pernafasan. Lebih kurang seperti tanak nasi kemudian, Chiu Peng dengan membawa dua orang pelayan datang menghidangkan sayur dan arak. Chiu Peng memandang ke arah mereka berdua, lalu bisiknya. Kalian boleh bersantap dengan lega hati. Kemudian dengan membawa kedua orang itu berlalu dari ruangan tersebut. Sepeninggal dayang itu, Pong Tian Hang mendehem pelan, lalu katanya lirih, Saudara Buyung, biar siap temen cicipi lebih dulu hidangan ini, jika ada racunnya, maka saudara Buyung tak usah makan. Tidak, lebih baik aku yang makan dulu. Mereka berdua segera turun tangan bersama melahap hidangan itu, setelah bersantap kedua orang itu baru salain berpandangan dan tertawa geli. Setengah harian lewat dengan cepatnya. Mendekati malam harinya, Chiu Peng muncul kembali dalam ruangan rahasia itu sambil berbisik. Chong Chu kami telah pulang. Lihai kah ilmu silat yang dimiliki Cheng Chu kalian itu tanya Tong Tian Hong? Ya, kungfunya sangat liai, bukan cuma tinggi saja kepandainya bahkan cerdik, licik dan banyak tipu muslihatnya. Harap kalian suka bertindak berhati-hati, bagaimana berhati-hatinya. Aku rasa malam nanti kalian berdua pasti akan melakukan sesuatu tindakan, kuwanjurkan kepada kalian lebih baik jangan sembelarangan bergerak. Tong Tian Hong dan Buyung Im Seng saling berpandangan sekejap, dalam hati kecilnya mereka berpikir bersama. Cerdik betul budak ini. Tidak mendengar jawaban dari kedua orang itu, sambil tertawa Ewa kembali Chiu Peng berkata. Apa yang ingin berdua ketahui, aku dapat memberitahukan kepada kalian, dan aku rasa kalian tak usah menyerempet bahaya dengan percuma. Kami ingin mengetahui letak Sam Seng Tong, apakah Nona tahu letak tempat itu tanya Tong Tian Hong? Wah, baru pertanyaan yang pertama saja aku sudah dibikin kesulitan untuk menjawab, seru Chiu Peng sambil menghela nafas. Sudah banyak tahun aku tinggal di sini, banyak sudah yang ku ketahui tentang perkampungan itu, tapi aku tak pernah berhasil mengetahui letak Sam Seng Tong mereka. Pang Chiu kami pun berunlang kali mengajukan pertanyaan ini, tapi aku selalu gagal untuk memberi jawaban. Menurut apa yang ku ketahui, agaknya Sam Seng Tong terletak di Bukit Taihausan apa benar? Tempo dulu aku pun berpendapat demikian, tapi setelah memulai penyelidikan seksama ku temukan bahwa Sam Seng Tong agaknya bukan berada di Bukit Taihausan, seandainya di atas Bukit Iut benar-benar terdapat Sam Seng Tong maka jelas tempat itu merupakan sebuah perangkap untuk menjebak orang. Tong Tian Hang termenung sejenak lalu bertanya lagi, apakah kedudukan Cheng Chu dari perkampungan ini di dalam perkumpulan Sam Seng Tong? Salah seorang dari Sam Toa Tong Chu, menurut kalian bagaimana kedudukannya? Mungkin selain ketiga malaikat Sam Seng, kedudukan mereka berada di urutan kedua. Aku ingin bertanya lagi pada Nona, Sambung Buyung Im Seng, yang dimaksudkan sebagai Sam Seng Bun, perguruan tiga malaikat, tentunya diselenggarakan oleh tiga orang, apakah Nona juga mengetahui siapakah nama mereka? Kalian berdua benar-benar sangat liai, pertanyaan kedua kembali membuatku sukar menjawab, Kalau didengar nama perguruannya, semestinya perkumpulan itu dipimpin tiga orang, tapi benarkah begitu? Mungkin hanya beberapa orang saja bisa menjawab. Dengan kedudukan Cheng Chu dari perkampungan ini apakah dia pun tidak tahu desak Buyung Im Seng? Aku tak dapat bertanya kepadanya, dia sendiri pun tak akan membicarakannya, dari mana aku bisa tahu? Selama banyak tahun ini, apakah Nona pernah berhasil menemukan sebuah titik terang? Tidak. Buyung Im Seng merenung sebentar, kemudian tanya lagi. Apakah tuan rumah di tempat ini seringkali berada di rumah? Yang membuat orang tidak habis mengerti justru terletak di sini, dia sebagai seorang tongcu yang berkedudukan tinggi, seharusnya sering berada dalam ruangan Sam Seng Tong tapi di dalam kenyataannya dalam satu tahun ada setengah tahun dia berada di rumah. Benarkah demikian? Benar. Selama beberapa tahun ini dam-diam budak berusaha untuk menyelidikinya, akan tetapi aku tak pernah berhasil untuk menemukan di mana letak alasannya. Mungkin mereka mempunyai care lain untuk mengadakan pertemuan, selatong Tian Hong. Bang? Benar, cuma saja kami tak punya akal yang baik untuk menyelidiki persoalan ini sejelasnya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, cuma, aku tahu mereka seringkali berhubungan surat dengan melalui merpati pos. Aku dengar Sam Sengbun memang amat ahli di dalam menggunakan merpati pos, tampaknya kita harus turun tangan lewat hal tersebut. Baik. Pembicaraan kali ini sampai di sini dulu, aku tak bisa berdiam terlalu lama di sini, semoga kalian berdua baik-baik menjaga diri, aku pun berharap kalian mau percaya dengan perkataan budak, jangan sembarangan melakukan gerakan, mungkin kalian tepat sekali kedatangan untuk ikut menyaksikan suap tau keramaian. Keramaian apa? Sekarang aku sendiri pun kurang jelas seusai berkata Nona itu segera beranjak pergi. Sepeninggal Dayang itu, Peng Tianhang berkata lirih. Walaupun Ciu Peng hanya berkedudukan sebagai Dayang, tapi dia adalah seorang manusia yang amat cerdas dengan pikiran yang cermat, kita tak boleh bersikap terlalu pandang enteng terhadap dirinya. Dia mengakui sendiri kalau kedudukannya dalam perkumpulan Li Ji Pang tidak rendah kelihatannya ucapan tersebut bukan kata-kata bualan belaka. Ia bilang kedatangan kita mungkin bertepatan dengan akan terjadinya suatu keramaian entah apa yang dia maksudkan. Mungkin apa saja pada malam nanti ada orang yang akan datang menyatroni tempat ini, yang membuat kita tak habis mengerti kecuali kita, masih ada siapa lagi yang bernai memusuhi orang-orang Sam Sengbun? Soal ini mah sulit untuk dibicarakan, bukankah orang-orang yang ingin menolong kita di tengah jalan kemarin adalah musuh-musuh dari Sam Sengbun? Mereka juga memusuhi pihak Sam Sengbun, cuma saja tak berani memperlihatkan nama serta kedudukan yang sebenarnya. Tong Tian Hang termenung sejenak, lalu katanya, benar juga perbatasan saudara Buyung kalau toh Chiu Peng tidak memperkenankan kita melakukan suatu gerakan pada malam ini, mungkin saja ia telah memperoleh sesuatu kabar berita penting. Tampaknya mau tak mau kita harus menuruti juga perkataannya itu, kata Buyung Im Seng. Setelah berunding sebentar, mereka berdua lantas memutuskan untuk menuruti anjuran Chiu Peng dan berdiam saja dalam kamar sambil menanti terjadinya perkembangan selanjutnya. Mereka berdua lantas duduk bersilah di atas pembaringan sambil mengatur pernapasan. Kentongan kedua sudah lewat, akan tetapi tidak juga terjadi sesuatu peristiwa, Peng Tian Hang mulai agak tak sabar lagi, dengan suara lirih segera bisiknya. Saudara Buyung mungkin berita yang diperoleh Chiu Peng belum tentu benar, kau berjaga-jagalah dalam ruangan ini, bagaimana kalau aku keluar untuk melakukan pemeriksaan? Lebih baik tunggu saja sebentar lagi, jika selewatnya kentongan kedua belum terjadi sesuatu juga, Saudara Tong baru keluar mencari keterangan. Baru selesai dia berkata, mendadak terdengar suara desingan angin tajam mendesis di luar ruangan. Tong Tian Hang segera bangkit berdiri sambil berbisik, kau memeriksa dari depan jendela, akan kulihat keadaan dari tepi pintu. Buyung Im Seng segera bangkit berdiri dan melongo keluar dari daun jendela. Tampak sesosok bayangan manusia secepat sambaran kilat meluncur keluar dari balik gunung-gunungan dan melayang ke bawah, lalu melompat ke suatu tempat yang tak jauh dari ruang kecil itu. Orang itu memakai baju serbah hitam dengan wajah pun dibungkus kain hitam, hanya sepasang matanya saja yang tampak, ia bersenjata sebilah pedang. Malam itu adalah malam yang tak berbulan, di bawah cahaya bintang secara lamat-lamat masih dapat terlihat pemandangan di luar ruangan tersebut. Buyung Im Seng menyaksikan orang itu hanya berada lebih kurang satu kaki dari ruangan mereka berada, dengan cepat dia menutup semua pernafasannya. Tiba-tiba terdengar suara teguran diringin berkumandang dari balik bangunan beberapa kaki di depan sana. Lepaskan senjatamu. Mendengar teguran tersebut, Buyung Im Seng menjadi tertegun, segera pikirnya. Sepintas lalu kebun bunga ini tampak tenang dan sepi, ternyata di balik aneka bunga tersebut telah dipersiapkan penjagaan yang sangat ketat, sungguh sesuatu yang di luar dugaan. Sementara itu, orang berbaju hitam itu tidak menjawab, tiba-tiba ia menghimpun tenaganya dan melompat ke depan, kemudian melayang naik ke atas ruangan kecil itu. Pada saat yang bersamaan ketika orang berbaju hitam itu melayang naik ke atap-atap, dua batang anak panah dengan membawa desingan angin tajam telah menyambar. Plok-plok dua batang anak panah itu segera ditangkis oleh ayunan pedang orang berbaju hitam itu sehingga rontok ke bawah. Dari tempat Buyung Im Seng berada sekarang, sulit baginya untuk melihat keadaan di atas atap rumah, tapi berdasarkan ketajaman pendengarannya ia tahu dengan pasti bahwa orang berbaju hitam itu sudah melayang turun di atas atap rumah. Tampaklah dari balik bebungaan di depan sana, segera melayang keluar dua sosok bayangan manusia yang segera menerjang ke arah ruangan kecil itu. Baru saja Buyung Im Seng akan duduk, mendadak. Belam pintu kamar itu diterjang orang sehingga terpentang lebar. Pada saat yang bersamaan ketika pintu itu ditendang orang, dengan suatu gerakan yang sangat cepat Buyung Im Seng menjatuhkan diri berbaring di atas ranjang. Ketika Buyung Im Seng menengok ke samping maka tampaklah orang berkerudung itu sudah menerjang masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar, kemudian menutup kembali pintu ruangan. Buyung Im Seng kembali berpikir, dengan menghindarkan diri masuk ke dalam ruangan ini, bukankah orang itu justru telah membawa dirinya masuk perangkap? Entah apa maksudnya? Agaknya manusia berkerudung itu hanya memperhatikan musuh yang ada di luar, ia tidak menyangka kalau dalam ruangan masih ada orang lain, dengan bersandar dinding dan menggigit pedangnya dia menggerakkan tangan kanannya untuk mencabut keluar sebilah anak panah yang menancap di lengan kirinya. Kemudian dengan cepat tangan kanannya merogoh ke dalam saku mengeluarkan secarik sapu tangan untuk membalut lukanya itu. Ternyata manusia berbaju hitam berkerudung itu telah terluka oleh didikan panah. Tiba-tiba Buyung Im Seng teringat dengan Tong Tian Hang yang masih berada di depan pintu, entah waktu itu dah menyembunyikan diri di mana. Dengan sorot metu, tajam dia mencoba untuk mengawasi sekeliling tempat itu, akan tetapi bagaimanapun ia mencoba, tempat persembunyian Tong Tian Hang belum juga diketemukan. Ia sudah amat lama berada di kamar gelap sinar matanya waktu itu sudah terbiasa dengan keadaan gelap, maka pandangan di sekitar tempat itu bisa terlihat olehnya dengan jelas. Terdengar serentetan suara yang dingin berkumandang datang dari luar ruangan itu. Ruang kecil itu adalah sebuah tempat terpencil, kau sudah tidak ada kesempatan untuk hidup lebih jauh, jika bersedia untuk melepaskan pedang dan menyerahkan diri, mungkin selembar jiwamu masih dapat diampuni. Dengan suatu gerakan cepat manusia berkerudung itu membungkus lukanya, kemudian sambil memegang pedangannya tiba-tiba ia melompat maju ke tempat pembaringan. Pedangnya segera ditodongkan di atas dada buyung imseng, bentaknya dengan suara lirih, bila kau berani berteriak, akan kuranggut nyawamu. Bagus sekali pikir buyung imseng, rupanya ia telah melihat kehadiranku di sini. Berpikir demikian ia lantas berkata, sekeliling ruangan ini merupakan tanah kosong yang sangat luas. Aku tahu, paling tidak kau dapat menemani aku untuk berangkat bersama ke akhirat. Buyung imseng lantas berpikir, entah siapa saja orang ini dengan keberaniannya untuk menyelidiki perkampungan ini, hal tersebut menunjukkan kalau dia berani pula memusuhi pihak Sam Sengbun, aku harus membantunya secara diam-diam, tapi, jika aku membantunya berarti rahasiaku akan ketahuan. Untuk sesaat lamanya dia menjadi serba salah, dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tiba-tiba terdengar orang berbaju hitam itu membentak lagi. Lepaskan pakaianmu. Oh, rupanya dia hendak kabur dengan siasat coberat emas lepas ke pompong, care ini memang merupakan suatu care yang baik untuk membantunya meloloskan diri. Berpikir demikian, ia lantas mengiakan. Baik. Baru saja ia akan bangkit berdiri, mendadak terdengar seseorang berseru dengan suaranya ring, pasang lentera. Cahaya api memancar keempat penjutu, di luar ruang kecil itu segera muncul sebuah lentera. Menyusul kemudian pintu dibuka dan seorang manusia baju putih telah pelan-pelan berjalan masuk ke dalam. Buyung Im Seng segera mengalihkan sorot matanya ke depan, setelah mengetahui bahwa orang itu tak lain adalah manusia baju putih yang pernah dijumpainya ketika mereka pura-pura terluka dulu, dengan cepat ia berbaring tak berkutik. Terdengar orang berbaju putih itu berkata dengan dingin. Lepaskan senjata yang ada di tanganmu. Di tengah ucapannya yang dingin bagai es itu, membawa suatu kewilbawaan yang membuat orang merasa tak bisa melawan, untuk sesaat lamanya orang berkerudung itu menjadi tertegun. Sementara ia sedang tertegun itulah, mendadak orang berbaju putih itu melakukan suatu gerakan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, tangan kanannya tiba-tiba mencengkram pergelangan tangan kiri orang berkerudung itu serta merampas pedangnya. Diam-diam Buyung Im Seng merasa terkejut, pikirnya. Cepat benar gerakan tangan orang ini. Rupanya orang berkerudung itu menyadari bahwa sulit baginya untuk meloloskan diri, mendadak ia menubruk dada orang berbaju putih itu dengan kepalanya. Kera bertarung semacam ini adalah suatu siasat pertarungan beradu jiwa, apalagi jarak kedua belah pihak sangat dekat, orang itu pun menyerang secara tidak terduga semestinya ancaman semacam itu sulit sekali untuk menghindari. Tapi orang berbaju putih itu memang benar-benar memiliki kepandaian silat yang luar biasa sekali, tangan kanannya dengan enteng tapi cepat telah menyambut tumbukan batok kepala orang berkerudung itu, menyudul kemudian dengan suatu gerakan yang tak terduga dia menyambar cadar hitam yang menutupi wajah orang itu. Beberapa buah perubahan itu terjadi amat cepat dan di luar dugaan orang, serai terdengar suara mendesis, tahu-tahu kain cadar yang menutupi wajah orang berkerudung itu sudah tersambar lepas. Selama pertarungan antara orang berbaju putih melawan orang berkerudung itu berlangsung, tangan kirinya sama sekali tak bergerak, malah masih memegang lampu lentera seperti sedia kalah. Kemampuannya yang tenang bagaikan bukit karang, bergerak secepat sambaran petir ini sungguh membuat buyung imseng merasa terkejut bercampur kagum. Tampak sekujur badan orang berbaju hitam itu mengejang keras, mendadak ia roboh terkapar di atas tanah dan tewas seketika itu juga. Ternyata di antara selas-sela gigi orang berbaju hitam itu telah dipersiapkan semacam obat racun yang bebat sekali daya kerjanya, begitu keadaan tidak menguntungkan, racun itu segera digigit lalu ditelan ke dalam mulut. Pelan-pelan orang berbaju putih itu membungkukan badan untuk memeriksa dengusan napas dari orang berbaju hitam itu, setelah mendengus dingin, pelan-pelan ia pun bangkit kembali. Sorot matanya segera dialihkan ke arah wajah buyung imseng, katanya dengan dingin, cukup lama kau berbincang-bincang dengannya? Ya, senjatanya ditodongkan di atas dada hamba, buyung imseng menerangkan. Orang berbaju putih itu tertawa dingin. He-he, 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 kau takut mati jengeknya ketus. Ia sama sekali tidak bertanya apa-apa kepadaku, bila masalahnya penting, sekalipun hamba harus mati di ujung pedangnya juga tidak akan hamba menjawab pertanyaannya. Orang berbaju putih itu kembali tertawa dingin, katanya. Tentu saja, karena apa yang dia ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang diketahui olehmu, Maka dia tak usah bertanya-tanya lagi kepada dirimu. Kenapa tanya buyung imseng tertegun? Karena dia sendiri pun juga anggota samseng bun. Buyung imseng segera berpura-pura menunjukkan perasaan tercengang bercampur tidak percaya, serunya. Sungguhkah ini? Orang berbaju putih itu segera mendengus dingin. HMM. Kurang ajar, kau sedang berbicara dengan siapa? Berani benar begitu kurang adat? Buyung imseng berusaha keras menekan hawa amarahnya yang sedang berkobar dalam hatinya, cepat dia berkata berulang kali. Hamba pantas mati, hamba pantas mati. Orang berbaju putih itu segera mengalihkan sinar matanya memperhatikan ruangan itu sekejap, kemudian tegurnya. Kemana perginya yang seorang lagi? Buyung imseng sendiri pun merasa heran dan tak tahu di manakah Tong Tianhang menyembunyikan diri, terpaksa ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Hamba tidak tahu sahutnya. Sebelum meninggalkan ruangan ini, apakah dia tidak memberitahukan dulu kepadamu? Tidak. Mungkin dia keluar ketika hamba sudah tertidur tadi. Orang berbaju putih itu tidak memperdulikan buyung imseng lagi, sambil berpaling keluar ruangan, katanya. Seret keluar mayat ini. Seorang lelaki kekar berbaju ringkas segera masuk ke dalam dan membopong jenazah dari orang berbaju hitam itu keluar dari dalam ruangan. Sesudah itu, orang berbaju putih itu baru mengalihkan sinar matanya ke wajah buyung imseng, tegurnya. Kau kenal dengan Ong Tisan. Hamba kenal, di dalam pertempuran waktu itu, Ong Ya mungkin berhasil lolos dari musibah. Ya, dia cuma terluka. Aku telah mengirim orang untuk membawanya kemari, besok mungkin dia sudah sampai di sini. Sekalipun buyung imseng merasa amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu, tapi di atas wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa, rasa kaget atau takut tidak pula melintas di atas wajahnya itu. Orang berbaju putih itu gagal untuk menjumpai rasa takut di atas wajah buyung imseng, maka segera gumamnya seorang diri. Setelah Ong Tisan tiba di sini, maka rasa curiga dalam hatiku pun bisa segera dibuktikan. Dari ucapan tersebut, jelaslah sudah persoalannya, tak bisa disangka lagi terhadap kehadiran buyung imseng serta tongtian hang. Orang berbaju putih itu selalu menaruh perasaan curiga. Tapi buyung imseng berlagak seakan-akan tidak memahami perkataan itu, dia cuma berbaring di atas ranjang dengan sikap yang sangat tenang sekali. Tiba-tiba orang berbaju putih itu memutar badan berjalan keluar dari sana, ketika tiba di depan pintu, mendadak ia membalikan badan seraya berkata, Seandainya rekanmu itu masih bisa pulang dalam keadaan hidup, suruh dia baik-baik berada dalam ruangan, jangan lari ke sana kemari secara sembarangan, akan hamba ingat selalu buyung imseng mengiakan. Sambil menenteng lampu lentera, orang berbaju putih itu baru berlalu dengan langkah lebar. Buyung imseng tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki orang itu sangat liai, tenaga dalamnya juga amat sempurna, ia sama sekali tak berani bertindak secara gegabah. Menanti orang berbaju putih itu sudah pergi jauh, dia baru bangkit berdiri dan dengan hati-hati sekali mendekati pintu serta melongo keluar. Tampaklah bayangan manusia secara lamat-lamat kelihatan dibalik semak belukar di sekitar kebun bunga itu, jelas dalam kebun itu telah dipersiapkan kawanan jago yang tak sedikit jumlahnya. Yang paling mengherankan buyung imseng adalah ketidak munculan Tong Tianhong, dengan suara liri lantas ia berteriak. Saudara Tong, ada apa suara rendah yang berat segera mengiakan? Tong Tianhong menampakkan diri dengan melayang turun dari atas atap, rupanya dia telah menyembunyikan diri dibalik penyanggah ruangan. Sudah kau dengar apa yang dikatakan oleh him Tong Chu tadi tanya buyung imseng sambil tersenyum? Tong Tianhong manggut-manggut. Ya sudah ku dengar semua. Rupanya selama ini dia selalu menaruh perasaan curiga terhadap kita berdua, Benar, itulah sebabnya si Yau tersengaja menyembunyikan diri agar hal mana mendatangkan pelbagai pikiran di dalam benaknya. Besok Ong Tisan sudah akan sampai di sini, rahasia penyaruan kita sudah pasti akan terbongkar. Itulah sebabnya, sebelum Ong Tisan sampai di sini, kita harus melakukan pergerakan terlebih dahulu. Tapi pergerakan macam apakah yang harus kita lakukan? Itu yang akan saya rundingkan dengan saudara buyung. Mendengar perkataan itu, buyung imseng lantas berpikir di dalam hatinya. Tong Tianhong berpengalaman banyak dan berpengetahuan luas. Dia pun berotak tajam entah rencana apalagi yang berhasil diperolehnya berpikir sampai di situ. Dia lantas berkata, Saudara Tong mempunyai rencana apa? Silahkan kau utarakan keluar, Siaw Teh pasti akan berusaha untuk melaksanakannya. Tong Tianhong segera tersenyum. Ah ah ah, saudara buyung terlalu sungkan, katanya, akal yang Siaw Teh peroleh semuanya tak lebih adalah mencari untung dengan menyerempet bahaya, aku masih memohon banyak petunjuk dari saudara buyung sendiri. Situasi yang kita hadapi sekarang amat berbahaya sekali, kalau tidak mencoba menyerempet bahaya, rasanya memang tiada kemungkinan buat kita untuk meraih keuntungan. Perkataan saudara buyung memang tepat sekali, menurut Siaw Teh, seandainya rahasia penyaruan kita tak bisa diperhatikan lagi, maka lebih baik kita buat keonaran saja di tempat ini. Tapi keonaran yang macam apakah itu? Barusan Siaw Teh sempat mengamati Kerim Hui merampas pedang di tangan orang berkerudung itu, kepandaian yang dipergunakan memang luar biasa sekali, andai kata kita mesti bertarung dengannya satu gebrakan demi satu gebrakan, mungkin kita semua masih bukan tandingannya. Ya, Siaw Teh pun berpendapat demikian. Itulah sebabnya, jika kita ingin meraih kemenangan, maka kita berdua harus kerjasama. Sekalipun kita berdua kerjasama, belum tentu bisa menandingi pula dirinya, pikir Buyung Im Seng di hati. Namun di luar ia berkata sambil tertawa. Apakah kita berdua dapat menangkan dirinya? Soal ini mah susah untuk dikatakan, sekalipun kita bisa menangkan dirinya, itu pun menyerempek bahaya, menurut pendapatku, lebih baik saudara Buyung sengaja membeber sedikit masalah yang penting dikala bercakap-cakap. Dengannya, sementara pikirannya bercabang, Siaw Teh akan turun tangan secara tiba-tiba, siapa tahu dengan mempergunakan siasat ini kita akan berhasil membekuknya. Buyung Im Seng kembali berpikir. Meskipun tindakan semacam ini kurang mencerminkan kejujuran seseorang, tapi berbicara menurut keadaan yang terbentang saat ini, rasanya terpaksa kita harus berbuat begini, apalagi orang-orang Siaw Teh bukan manusia-manusia lurus yang berjiwa gagah. Berpikir sampai di sini, dia lantas mengangguk. Soal waktu adalah soal yang terpenting, saudara Tong mesti bertindak lebih berhati-hati. Tong Tianhang tersenyum. Seandainya seranganku tidak mengenakan sasaran, saudara Buyung harus turut melancarkan serangan kilat, tampaknya kita tak bisa berdiam terlalu lama lagi di sini, itulah sebabnya kita mesti menerjang keluar dari tempat ini. Andai kata rahasia kita masih dapat dipertahankan, apakah kita pun harus bertindak demikian? Andai kata Im Hui tidak menaruh curiga lagi terhadap kita atau seandainya situasi sudah bertambah lunak tentu saja kita tak perlu untuk turun tangan lagi. Selesai berunding, kedua orang itu merasa pikirannya bertambah terbuka, masing-masing lantas mengatur nafas untuk bersemedi. Di tengah semedi mereka, lamat-lamat dari tempat kejauhan sana mereka mendengar suara bentrokan senjata yang sedang berlangsung dengan sengitnya. Ada pertempuran di sana Tong Tian Hang segera berbisik. Yee aaa, suara itu tampaknya berasal dari luar perkampungan ini, jaraknya amat jauh dari sini. Mungkin itulah keramaian yang dimaksudkan Nona Chiu Peng tadi, tapi orang-orang itu sudah di luar perkampungan, Im Hui sendiri pun tak ada kesempatan untuk menjumpai kita lantas pergi dengan terburu-buru, mungkin hal mana ada sangkut lautnya dengan persoalan ini. Betul, Xiao Teh sendiri pun merasa heran, kalau Im Hui sudah tahu kalau salah seorang di antara kita sudah lenyap tak berbekas, tanpa menyelidiki keadaan yang sesungguhnya ia sudah pergi dengan terburu-buru, ternyata hal itu terpaksa dilakukan karena harus menghadapi serbuan musuh tangguh. Tiba-tiba Tong Tian Hang melompat bangun seraya berseru. Tidak bisa begini terus, kita harus segera memberi kabar pada Nona Chiu Peng, Im Hui tidak memeriksa soal ketidakhadiran Xiao Teh hanya disebabkan dia harus segera menghadapi serabuan musuh, karena itu tiada kesempatan baginya untuk menghadapi kita berdua, tapi seandainya persoalan itu sudah selesai bila dugaan Xiao Teh tidak salah, sehabis mengundurkan musuh tangguh dia pasti akan balik lagi kemari, sekarang orang-orang yang berada di luar ruangan sebagian ditujukan. Untuk pertahankan perkampungan, separuh lagi untuk mengawasi gerak-gerak kita berdua. Tapi apa sangkut pautnya persoalan ini dengan Nona Chiu Peng seandainya Chiu Peng benar-benar matu-matu liji peng yang sengaja diselundupkan kemari, sesungguhnya dia adalah seorang pembatu yang sangat baik, kita tak boleh merusak posisi matu-matu ini, karenanya sebelum melakukan tindakan kita harus berunding lebih dulu dengannya. Tapi, bagaimana cara kita kesana? Jangankan di sekitar ruangan ini sudah dipersiapkan orang untuk melihat sikap kita hingga sulit buat kita untuk melakukan suatu pergerakan, sekalipun kita berhasil menghindari pengawasan. Orang-orang itu, masakah di tengah malam buta begini kita harus memasuki kamar seorang Nona untuk mencari dirinya? Aku lihat Imhwi adalah seorang yang cekatan dan pintar, otaknya penuh dengan akal muslihat serta sangat liai, bila Ciu Peng tanpa persiapan bisa jadi rahasianya bakal ketawan. Kecuali Ciu Peng datang mencari kita, rasanya sulit buat kita untuk pergi meninggalkan tempat ini secara diam-diam. Kenapa? Apakah Saudara Tong bermaksud hendak pergi meninggalkan tempat ini? Bila kita tak dapat meninggalkan tempat ini sebelum Imhwi kembali ke dalam perkampungan, mungkin suatu pertempuran sengit tak bisa dihindari lagi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang, cepat-cepat mereka berdua menutup mulut. Tong Tian Hang segera berjalan ke depan pintu dan melongo keluar, dilihatnya ada seorang lelaki yang menyoren pedang panjang menempelkan telinganya di atas daun jendela dan berusaha untuk menyadap pembicaraan mereka. Rupanya orang itu sudah mendengar suara pembicaraan mereka berdua, tapi lantaran jaraknya terlampau jauh sehingga tidak kedengaran apa yang sedang dibicarakan, maka dia pun lantas berjalan mendekat. Tong Tian Hang segera mengetuk di atas pintu dua kali, lelaki itu segera mendorong pintu dan berjalan masuk dengan langkah lebar. Tong Tian Hang yang bersembunyi di belakang pintu, dengan suatu gerakan cepat segera meloloskan pedang yang tersoren di punggung lelaki itu, kemudian tangan kirinya ditempelkan di atas tubuhnya. Mencabut pedang menempelkan tangan, hampir gerakan itu dilakukan bersamaan waktunya. Mimpi pun lelaki itu tidak menyangka kalau dua orang kusir kereta yang berada dalam ruangan itu sesungguhnya adalah jago persilatan yang berilmu tinggi, tanpa terasa ia menjadi tertegun. Dengan suara dingin Tong Tian Hang mengancam, bila kau sampai bersuara, segera kugetarkan jantungmu sampai putus. Belum lagi lelaki itu sempat menyaksikan keadaan dalam ruangan itu, senjatanya telah dilucuti dan jalan darahnya tertotok, maka segera tegurnya. Siapa kau? Si pencabut nyawa. Hawa murninya segera dipancarkan lewat telapak tangannya, segulung angin pukulan yang sangat kuat segera menerjang keluar dan menggetar putus nati penting di tubuh lelaki itu. Lelaki tersebut segera mendengus tertahan, darah kental meleleh keluar dari hidung dan mulutnya, selembar jiwanya pun segera melayang meninggalkan raganya. Selesai membinasakan musuhnya, Tong Tian Hang menyerahkan pedang rampasannya itu ke tengah Puyung Im Seng, kemudian katanya, Saudara Puyung, ambillah senjata ini. Siaw Teh akan pergi mencari sebilah lagi, jika Im Hui kembali kemari nanti, kita segera hajar dia bersama-sama. Bagian 6. Puyung Im Seng tidak menjawab, sebaliknya segera berpikir. Kedatanganku kemari adalah bertujuan untuk menyelidiki di manakah letak. Markas besar lembah tiga malaikat, andai kata sampai bertarung melawan Im Hui bukankah tindakan semacam ini sama halnya dengan mengungkap rahasia sendiri? Ketika Tong Tian Hang tidak mendengar jawaban dari Buyung Im Seng, tahulah dia bahwa orang itu curiga maka katanya kemudian sambil tersenyum. Seandainya dugaan Siaw Teh tidak salah, sedari permulaan Im Hui sudah tahu kalau kita adalah musuh yang mengajak menyelundup kemari, maka kedatangannya tadi kemari kalau bukan berniat untuk mencelakai kita, sudah pasti sedang berusaha untuk menyelidiki keadaan latar belakang kita berdua, ketidakmunculan Siaw Teh. Tadi rupanya telah menimbulkan kecurigaan pula dalam hatinya, kebetulan ada musuh yang menyerang tiba, maka hal mana membuat ia tak ada waktu untuk tetap tinggal di sini guna menghadapi kita, tapi bila musuh sudah terpukul mundur nanti, aku yakin dia pasti akan datang kemari untuk menghadapi kita lebih dahulu. Dengan susah payah kita datang kemari, bukankah perjalanan kita akan menjadi sia-sia belaka? Walaupun kita sudah sampai di sini, juga belum tentu bis mengetahui letak markas besar lembah tiga malaikat. Sekalipun Buyung Im Seng kurang setuju dengan pendapat itu, namun dia sendiri pun tidak banyak membantah lagi, terpaksa katanya kemudian, benar juga perkataan Saudara Tong, kalau ada persiapan musibah baru akan terhindari, dengan suatu gerakan cepat mereka berdua menyembunyikan jenazah lelaki tadi, ke bawah kolong ranjang. Kemudian berkatalah Tong Tianhong, Saudara Buyung mungkin kau masih belum terlalu percaya dengan perkataan Siaw Teh bukan? Bukannya begitu, Siaw Teh hanya merasa sia-sia belaka perjalanan kita yang telah menyusup kemari dengan susah payah, seandainya setitik berita pun gagal ditemukan, apalagi kalau sampai bentrok secara kekerasan dengan mereka, sebaliknya bila kita tanpa persiapan mungkin akan sulit sekali untuk pergi meninggalkan tempat ini, sementara Buyung Im Seng akan berbicara lagi, mendadak nampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dan menerjang masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata setelah lelaki tadi memasuki ruangan tersebut, ia tak merapatkan kembali pintu besar tersebut. Sambil membalikan badan Tong Tianhong segera melancarkan sebuah pukulan, serunya. Siapa? Pendatang itu mengangkat tangan kanannya dan menyambut datangnya ancaman tersebut. Belum suatu benturan keras segera mengema dalam ruangan itu di kalas pasang tangan mereka saling membentur. Aku adalah ciu pengsuara lirih seorang perempuan segera berbisik di sisi telinga mereka. Buru-buru Tong Tianhong menarik kembali serangannya seraya bertanya. Ada urusan IAA? Ada. Tong Tianhong segera memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan keterangan gadis itu, ketika sampai lama sekali ciu peng belum juga menyambung kata-katanya, tak tahan dia lantas bertanya. Mengapa tidak kau lanjutkan kebukan Bu Yung Kong Chu? Aku berada di sini. Bu Yung Im Seng segera menyambung. Ciu peng memang sangat teliti sampai ia mendengar suara tadi Bu Yung Kong Chu baru terusnya. Im Tong Chu telah mengetahui bahwa kalian adalah metu-metu yang khusus datang untuk menyelundup kemari, perintah telah diturunkan untuk mengawasi gerak-gerak kalian lebih baik sebelum ia kembali ke sini, berusahalah untuk kabur dari sini. Terima kasih banyak atas pemberitaan Nona. Dewasa ini, penjagaan di sekitar kebun amat lemah sekali, jika ingin kabur maka kaburlah sekarang juga, maaf aku masih ada urusan lain dan tak bisa menemani kau lebih lanjut. Seusai berkata, secepat kilat ia lantas beranjak dan meninggalkan tempat itu. Sepeninggal gadis itu, Bu Yung Im Seng baru memuji. Saudara Tong, kau memang hebat sekali, ternyata dugaanmu tak meleset, sungguh membuat si Yau Teh merasa amat kagum. Ah ah ah, terlalu memuji. Setelah berhenti sebentar, dia baru melanjutkan, persoalan paling penting yang harus kita putuskan sekarang adalah perlu tidak kita melangsungkan pertarungan melawan Im Hui? Maksud saudara Tong. Akan si Yau Teh terangkan untung ruginya, kemudian saudara Bu Yung memutuskan sendiri. Si Yau Teh siap mendengarkan keterangan itu. Bila kita menitik beratkan pada meloloskan diri saja, maka sekarang kita harus berangkat, biar Im Hui menebak sendiri identitas kita. Sebaliknya jika saudara Bu Yung Enggan meninggalkan tempat ini dengan begitu saja, maka kita bikin keonaran di sini dan bila perlu kita coba kepandayan dari Im Hui. Menurut saudara Tong, bagaimana baiknya? Im Hui sebagai seorang Tong Chu di dalam perguruan Sam Sengbun, sudah barang tentu terhitung juga salah seorang jago lihai di dalam perguruan tersebut. Betul Bu Yung Im Seng manggut-manggut. Andai kata kita bertarung dengannya, entah menang entah kalah, paling tidak kita bisa menduga latar belakang dari perguruan Sam Sengbun. Mendengar perkataan itu, Bu Yung Im Seng menjadi sangat tertarik segera serunya. Baik. Bila saudara Tong mempunyai semangat demikian, mari kita mencoba sampai diman kehebatan dari Im Hui. Cuma, ada suatu hal yang perlu saudara Bu Yung ingat soal apa. Bila gelagat tidak menguntungkan, kita harus bekerjasama untuk menerjang keluar dari kepungan dan tak bertarung terus. Baik. Segala sesuatunya terserah pada keputusan saudara Tong. Sekarang Siow Teh akan memeriksa keadaan dulu di sekitar kebun, sekalian akan ku cari sebuah senjata lagi. Seusai berkata tubuhnya lantas berkelebat keluar dari ruangan tersebut. Memandang bayangan punggung Tong Tian Hang yang menjauh, diam-diam Bu Yung Im Seng berpikir. Tampaknya pertarungan tak bisa dihindari lagi pada hari ini. Tanpa terasa diam-diam ia mulai menimbang pedang yang berada di tangannya. Kepergian Tong Tian Hang sangat cepat, sewaktu kembalipun amat cepat, tak sampai sesaat dia sudah muncul kembali sambil menenteng sebilah pedang. Lagi-lagi kau sudah membunuh orang, bisik Bu Yung Im Seng setelah menyaksikan kedatangannya. Tong Tian Hang segera menggeleng. Aku hanya menotok jalan darah kakinya, 12 jam kemudian dia baru akan sadar kembali. Kau meletakkan tubuhnya di mana? Di tengah kebon sana, rasanya tak akan diketemukan orang ketat kah penjagaan di luar sana? Tidak terhitung ketat, mungkin semua jago yang ada di perkampungan ini telah dibawa Im Kui untuk melawan musuh. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin berkumandang datang dari luar, menyusul kemudian seseorang melanjutkan dari luar ruangan. Benar, tapi kalian tidak menyangka kalau Im Hui akan kembali ke sini sedemikian cepatnya. Tong Tian Hang dan Bu Yung Im Seng sama-sama merasa terperanjat, segera pikirnya. Dengan ketajaman pendengaranku ternyata ku ketahui sendiri kapan ia sampai di situ, ilmu silat yang dimiliki orang ini betul-betul tak boleh dianggap enteng, terdengar Im Hui berkata lagi dengan suara dingin. Rahasia kalian sudah ketahuan, rasanya tak ada gunanya untuk dirahasiakan lagi, mengapa kalian tidak keluar untuk bertarung melawanku? Ataukah kalian menginginkan agar aku yang masuk ke dalam? Tong Tian Hang tertawa dingin, ejeknya. Rupanya kau ingin sekali bertarung melawan kami. Aku akan menangkap kalian hidup-hidup, akan kupaksa kalian untuk mengakui asal-usul kalian yang sebenarnya. Im Tong Chu, tidakkah kau merasa bahwa ucapanmu itu terlalu berlebihan? Kalian boleh segera turun tangan, aku hendak membekuk kalian berdua dalam 20 gebrakan. Seandainya dalam 20 gebrakan kau gagal menangkan kami ku lepaskan kalian dari sini. Bagus, ucapan seorang lelaki sejati, bagaikan kuda yang dicambuk. Tong Tian Hang segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Bu Yung Im Seng, lalu katanya, aku akan turun tangan dulu, seandainya tak kuat, tak ada salahnya kau baru turun tangan pada saat itu. Bu Yung Im Seng segera manggut. Berhati-hatilah. Sambil menenteng pedang melindungi badan, pelan-pelan Tong Tian Hang berjalan keluar dari ruangan tersebut. Bu Yung Im Seng mengikuti di belakangnya. Ketika menengokan kepala, tampaklah Im Hui yang memakai baju putih itu dengan pedang tersoran dan bergendong tangan berdiri di tengah sebuah lapangan lebih kurang beberapa kaki di hadapan mereka sana. Tong Tian Hang berjalan terus ke muka dan berhenti lebih kurang lima depa di hadapan Im Hui, katanya kemudian dengan lantang. Im Tong Chu, sekarang kau boleh meloloskan pedangmu, dapatkah memberitahukan kepadaku, siapakah kalian berdua? Bila Im Tong Chu berhasil menawan kami hidup-hidup serta menyiksa secara keji, memangnya masih kuatir untuk tidak mengetahui asal-usul kami? Sekali lagi aku bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Bu Yung Im Seng? Kedua-duanya ada kemungkinan adalah dia kemungkinan juga bukan, HMM. Berdasarkan perkataanmu itu, sudah cukup beralasan bagiku untuk merenggut nyawamu, seru Im Hui dingin. Begitu selesai berkata tangan kanannya segera diangkat, pedangnya diloloskan dari sarung dan melepaskan sebuah bacokan ke depan dengan disertai kilatan tajam. Kecepatan serangan yang dilancarkan itu ibaratnya sambaran petir di tengah udara. Tong Tian Hang segera mengangkat pedangnya untuk menangkis. Terang suatu benturan yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan. Im Hui mengayunkan pedangnya berulang kali, cahaya pedang berkilauan, dalam waktu singkat dia telah melancarkan belasan jurus serangan dasyat. Tong Tian Hang harus menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya sebelum berhasil membendung belasan jurus serangan lawan itu, kendatipun demikian, ia sudah dipaksa mundur sejauh lima langkah lebih dari tempat semula. Bu Yung Im Seng sendiri pun diam-diam merasa terperanjat setelah menyaksikan betapa cepatnya serangan pedang Im Hui, segera pikir dalam hati. Ilmu pedang yang dimiliki orang ini sedemikian cepatnya, boleh dibilang jarang sekali dijumpai dalam dunia ini, aaaai. Mungkin sulit buat Tong Tian Hang untuk menahan serangannya sebanyak 20 gebrakan. Berpikir demikian, dia lantas maju ke muka sambil mempersiapkan senjata, serunya tiba-tiba. Aku ingin sekali minta petunjuk ilmu pedang dari Im Tong Chu. Gebrakan pedang Im Hui segera menampilkan dua kuntum bunga pedang yang secara terpisah merusak dua buah jalan darah penting di tubuh Bu Yung Im Seng. Menghadapi ancaman tersebut, Bu Yung Im Seng mengangkat pedangnya ke atas, dengan jurus Yahweh Saudian, api liar membakar langit, dia tangkis datangnya ancaman tersebut. Im Hui mendengus dingin, pedangnya segera direndahkan ke bawah lalu. Sereet 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 secara beruntun melepaskan serangan berantai yang kesemuanya tertuju bagian bawah tubuh si anak muda tersebut. Dengan cekatan Bu Yung Im Seng mundur lima langkah ke belakang dan menghindarkan diri dari serangkaian serangan berantai dari Im Hui ini. Tapi begitu mundur dia lantas maju kembali, serangan balasan segera dikembangkan, pedangnya diputar bagaikan hembusan angin puyuh, serangannya benar-benar amat gencar dan dasyat. Sereet 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 Im Tong Chu, bukankah kedudukanmu di dalam perguruan Sam Seng Bun tinggi sekali? Betul, kedudukanku hanya 3-5 orang, tapi di atas beribu-ribu orang dengan kedudukan Im Tong Chu yang begitu tinggi di dalam perguruan Sam Seng Bun, ternyata kau tidak tahu di manakah letak markas besarnya, apakah hal ini mungkin terjadi? Sungguh membuat orang sukar mempercayainya. Silahkan saja kau tidak percaya, tapi ucapanku orang Si Im semuanya adalah kata-kata yang jujur. Kalau begitu Sam Seng Tong yang berada di atas bukit Taihausan adalah palsu Im Hui segera tertawa dingin, katanya. Di atas bukit Taihausan memang terdapat sebuah Sam Seng Tong. Kalau toh Im Tong Chu telah mengetahuinya mengapa kau katakan tidak tahu tukas buyung Im Seng cepat? Im Hui mendengus dingin. HMM Selain di atas bukit Taihausan, paling tidak di dunia ini masih terdapat 2-3 tempat Sam Seng Tong. Im Tong Chu ternyata kau memang amat licik dan pandai sekali bersiasat. Setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Buyung Taihiap tidak berahli waris, tapi aku dapat mempergunakan ilmu pedangnya Buyung Taihiap. Siapakah aku? Silahkan Im Tong Chu untuk memikirkannya sendiri. Sekalipun kau adalah Buyung Kong Chu juga belum tentu bisa menguasai ilmu pedangnya Buyung Tiang Kim. Buyung Im Seng tidak menanggapi ucapan orang lagi, dengan suara lantang di alantas berseru. Im Tong Chu, sekarang kau boleh menyingkir. Ternyata Im Hui cukup memegang janji, benar juga dia lantas mundur sejauh 2 langkah. Buyung Im Seng segera berpaling sekejap ke arah Tong Tian Hang seraya berseru. Mari kita pergi. Buru-buru Tong Tian Hang maju 2 langkah, kemudian mereka bersama-sama meninggalkan tempat itu. Lepaskan dia untuk pergi, jangan dihalangi Im Hui segera berteriak keras. Jelas di sekitar kebun bunga itu masih banyak sekali jagoan lihai yang melakukan pengepungan. Buyung Im Seng dan Tong Tian Hang saling berpandangan sekejap, kemudian dengan langkah lebar berjalan meninggalkan tempat itu. Mereka berdua tidak kenal jalan, dengan langkah lebar mereka hanya tahu. Berjalan terus ke depan, setibanya di tepi pagar dinding mereka segera melompat ke atas dan melewati pagar tersebut. Di luar dinding pekarangan adalah sebuah padang rumput yang sangat luas, sejauh Matt memandang tidak tampak setitik cahaya lampu maupun bayangan rumah.